selamat menikmati informasi yang saya dapatkan ternyata memang masih ada kasus-kasus baru di Jogja ya semoga aja untuk pandemi ini semoga segera berakhir dan kita bisa bergolong bali insyaallah baik teman-teman kita lanjut akan pembahasan tentang akuntansi asuransi syariah jadi mata kuliah islamic accounting akuntansi syariah saat ini kemarin kita udah bahas tentang gadai syariah sekarang kita membahas tentang asuransi syariah pada prinsipnya metode yang digunakan dalam asuransi syariah pada prinsipnya hampir sama seperti yang lain cuma mungkin ada beberapa perbedaan perbedaan dan pada prinsipnya asuransi syariah ini sangat sederhana sekali teman-teman jadi boleh dibilang termasuk dalam konsep syariah itu ini termasuk sistem yang pencatatannya saya fokusnya di pencatatannya jadi pencatatannya sangat sederhana sekali sebenarnya amat sangat sederhana sekali karena hanya cuma menghimpun dana kemudian memberikan kepada yang bersangkutan dah selesai itu aja jadi memang tidak begitu banyak apa namanya akun-akun yang digunakan dan ini juga pada prinsipnya asuransi syariah itu kalau kita lihat ditelusuri baik-baik pada prinsipnya dia menggunakan akat yang disebut yaitu akat kafalah nah nanti setelah ini nanti kalian silahkan browsing apa itu kafalah tapi tetap nanti akan saya share linknya terkait masalah aturan aturan dari Dewan Syariah Nasional MUI sekaligus fatwa-fatwa yang berhubungan dengan kafalah oke jadi apa itu kafalah oke nanti akan saya jelaskan baik sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan inti tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke akutansinya pastinya ada overview dulu terkait apa itu asuransi syariah oke pastinya referensi saya gunakan juga ada beberapa buku baik itu buku yang berhubungan dengan akunan syariah atau buku yang biasa digunakan di kampus yaitu bukunya Pak Rizal baik sekarang kita akan diskusi lebih awal terkait tentang asuransi syariah terlebih dahulu apa itu asuransi syariah oke kalau kita lihat dari definisinya pada prinsipnya definisinya ada dua macam yang pertama definisi yang dari Dewan Syariah Nasional dan kemudian yang kedua adalah definisi dari beberapa literatur baik untuk definisinya asuransi syariah adalah bisa dibilang sebagai salah satu bentuk usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akat atau perikatan yang sesuai dengan syariah oke panjang sekali definisinya tapi intinya adalah yaitu disini adalah salah satu perusahaan atau usaha yang saling melindungi dan tolong menolong jadi istilahnya asuransi syariah itu akatnya adalah akat tabaru teman-teman dulu pernah saya bahaskan teman-teman apa itu perbedaan akat tijaroh sama tabaru jadi kalau akat tijaroh itu intinya adalah seluruh akat-akat yang di bawahnya tijaroh atau yang termasuk akat tijaroh itu semuanya yang berhubungan dengan profit oriented jadi memang disitu berharap meminta adanya imbalan oke terus kemudian yang kedua ada namanya akat tabaru akat tabaru ini lebih ceritakan kepada sukarela tolong menolong terus kemudian saling melindungi dan sebagainya diantara sejumlah orang atau pihak dalam melakukan investasi nah disini asunan syariah itu pada prinsipnya dia termasuk akatnya tabaru jadi bukan akat tijaroh jadi kalau saya dibilang dalam koridor ini ya koridor koridor bahasanya terkait masalah akutani syariah ya jadi mungkin nanti ada banyak beberapa perbedaan informasi yang mungkin kalian dapatkan disana terkait masalah akatnya sama konvensional akatnya sama syariah intinya kalau syariah ya tadi memang akatnya digunakan adalah akat kafalah terus kemudian dia termasuk akat tabaru dimana dia tidak berorientasi kepada keuntungan karena memang dia saling telah menolong dan kemudian ini adalah fatwa ya dari DSNMU nomor 21 tahun 2001 dan juga perlu dijelaskan disini juga bahwasannya akat tabaru yaitu memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akat perikatan yang sesuai dengan syariah jadi akat tabaru itu lebih cenderung kepada bagaimana caranya kita itu bisa menolong orang lain dengan cara yaitu kita melakukan simpanan jadi kita menyimpan uang yang dapat digunakan sebagai jaminan yang nantinya diputar kembali oleh mereka sebagai lembaga tersebut untuk dibantu oleh orang lain contoh misalkan yang paling sederhana aja ya jadi misalkan saya pengen ikut asuransi nih gitu kan sorry saya saya gak punya asuransi nih misalkan terus kemudian saya ikut asuransi atau lembaga yang bisa melindungi saya pada saat nanti suatu saat saya terjadi sesuatu oke misalkan sakit atau apa gitu kan nah pada saat saya membayar pertama kali premi itu pastinya saya sudah melakukan beberapa persyaratan tertentu terus kemudian setelah saya membayar kemudian saya sakit dan ternyata apa namanya biayanya cukup besar nah saya menggunakan asuransi itu dan saya dikafir keseluruhannya antara bisa tergantung kebijakan sih bisa jadi keseluruhannya atau mungkin sebagian tergantung daripada konsep asuransinya gitu kalau dilihat dari fatwa ini memang tidak leterlek menjelaskan bahwasannya porsinya sekian sekian itu tidak ada gitu kan memang disini lebih kepada akat dimana akat tabaruk disini memang dia nanti akan dijelaskan dari perusahaannya seperti apa konsepnya jadi cara membantinya seperti apa menolongnya seperti apa namun yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semuanya yang namanya asuransi syariah itu istilahnya adalah memang dia tolong-menolong tanggung renteng jadi uang kita itu pastinya digunakan oleh orang lain juga untuk berobat ya syukur-syukur kita tidak pernah sakit ya walaupun kita bayar asuransi cuma prinsipnya adalah dari situlah kita berbicara tentang masalah taun atau tolong-menolong gitu kan wah rugi dong kalau kita gak ini apa namanya gak make pada prinsipnya mau kita make gak make itu tetap menjadi tanggungan kita juga kan artinya kalau kita sakit pun ya kita berobat tetap menggunakan asuransi misalkan gitu kalau gak mau repot ya gak sih karena memang pada prinsipnya untuk biaya biaya kesehatan kan mahal gitu kan jadi pastinya asuransi itu yang bisa meng-cover gitu kan walaupun kita baru bayar premis sekali tapi untuk bulan berikutnya kita sakit itu bisa di-cover semuanya gitu kan tapi tadi tergantung daripada biaya asuransinya seperti apa karena ada beberapa informasi yang saya pernah dapatkan dan pun saya pernah mengalami memang ada beberapa klaim-klaim tertentu yang mungkin dari pihak asuransi tidak meng-cover semuanya gitu kan saya tidak sebutkan apa nama asuransinya tapi memang itu menjadi suatu hal yang wajar gitu kan dan ya karena itu mengebijakan daripada perusahaan asuransi itu sendiri tapi pada prinsipnya yang perlu banget digarisbawahi adalah asuransi itu memang tempat dimana perusahaan yang menolong kita mungkin bahasa bukan menolong ya sebagai perantara untuk kita saling tolong menolong gitu jawabannya kalau menolong kita kayak enggak tapi sebagai perantara untuk menolong kita sesama dan juga saling melindungi gitu karena pun untuk biaya kesehatan kan mahal gitu kan jadi pastinya mungkin kita tak mampu tak mampu untuk apa namanya membayar sepenuhnya gitu oleh karena itu perlu namanya asuransi syariah so dari fatwa di SNMUI mengatakan bahwasannya asuransi syariah itu kategorinya termasuk kategori dana tabaru atau juga disebut sebagai akata baru jadi uangnya itu disebut sebagai dana tabaru dana tabaru atau dana yang memang digunakan untuk tolong menolong ya terus kemudian ada definisi lain yaitu asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha tolong menolong atau ta'awun dan melindungi atau takaful diantara para peserta peserta ini peserta asuransi melalui pembentukan kumpulan dana dana tabaru namanya yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu ini definisi ini saya kutip dari peraturan kementerian keuangan menteri keuangan nomor 18 PMK nomor 10 tahun 2010 jadi memang asuransi syariah itu memang istilah gampangannya adalah dia itu kayak tanggung renteng tau gak sih tanggung renteng kalian jadi tanggung renteng itu misalkan satu bukan tanggung renteng ya lebih ke kayak kumpulan kumpulan dana terus kemudian dana tersebut dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi dan pada saat ada ada kejadian itu kalian bisa klaim misalkan kalian mengeluarkan biaya kalian bisa klaim itu gampangnya kayak gitu ya karena memang prinsipnya syariah seperti itu gitu kan jadi dia hanya mengelola dan bahkan oleh karena itu bagaimana cara mengelolanya itu yang memang harus ada diskusi yang lebih panjang lagi gitu kan diskusinya apakah memang sudah benar asuransi syariah di Indonesia itu memang sudah benar syariah nah itu berarti kita ada diskusi lagi gitu kan tapi yang perlu digarisbawahi dari kedua definisi ini baik itu definisi fatwa MUI maupun peraturan Menteri Keuangan sama-sama menyampaikan bahwa saya memang asuransi syariah itu memang dia sekumpulan orang yang memang benar-benar untuk mengumpul memberikan uang sejumlah uang kemudian dimana memang asuransi lebih mengedepankan kepada tolong-menolong dan saling melindungi gitu dan kemudian akhirnya dikelola oleh sebuah lembaga atau perusahaan yang sudah apa namanya pendiriannya sudah jelas dan kemudian dikelola dengan prinsip syariah yaitu untuk menghadapi risiko-risiko tertentu cuma itu aja jadi memang kalau kalian bisa membaca sekitar rumah kalian atau mungkin membaca apa ya terkait asuransi yang saat ini bergembang kalian bisa membaca deh gitu kan kira-kira apakah seperti itu asuransi yang sudah bergembang gitu kan tetapi juga harus make sure nih maksudnya nih gimana nih fatwa ini nih gitu kan harus kalian perdalam lagi nah tapi tetap intinya diskusi kita hari ini mungkin hanya sebatas bagaimana asuransi syariah itu yang seharusnya gitu kan karena memang kita fokusnya bukan di asuransi tapi kita fokusnya di akutansi asuransi syariah ya kalau nanti ada diskusi lagi terkait masalahan syariah nanti kita akan diskusi kembali oke itu definisi daripada fatwa DSNMUI nomor 21 tahun 2001 dan juga Menteri Keuangan nomor 18 PMK nomor 10 PMK 010 tahun 2010 oke sekarang kita masuk ke selanjutnya yaitu dana tabaru jadi tadi kan kita udah ngomongin ya udah ngomongin tentang tolong menolong ta'awun kemudian saling melindungi takaful dan kemudian akutansi syariah ini berhubungan dengan akat tabaru nah uang-uang yang terkumpul itu disebut sebagai dana tabaru apa sih dana tabaru sekarang kita akan menelusuri apa itu dana tabaru yang digunakan sebagai untuk asuransi jadi uang yang terkumpul tadi disebut sebagai dana tabaru itu apa sih baik yang pertama asuran syariah itu memiliki akat namanya akat tabaru dimana akat tabaru itu pada asuransi adalah akat yang dilakukan dalam bentuk hibah yang tujuannya kebaikan untuk tolong menolong antara peserta asuransi bukan untuk tujuan komersial jadi memang tabaru itu memang pure tolong menolong jadi kita ngumpulin jadi kalau kita ke bank contoh nih misalnya kita ke bank kita nabung kita tuh berharap sekali mendapatkan yang namanya bagi hasil ya gak sih ataupun margin misalkan gitu jadi kita berharapnya ada bagi hasilnya gitu tabungan kita terus kemudian kita juga pengen mendapatkan untung yang banyak daripada kita investasi misalkan depus itu berjangka dan sebagainya tetapi kalau danata baru dengan eh sorry asuransi syariah dengan akata baru kita tuh sama sekali tidak ada keuntungan yang kita dapatkan gitu kan definisi keuntungan ini lebih kepada definisi komersial artinya itu adalah uang gamanya itu makanya jadi keuntungan yang didapatkan oleh peserta itu bukan keuntungan uang tapi lebih cenderung kepada keuntungan manfaat iya gak sih jadi manfaatnya adalah pada saat kita berasuransi manfaatnya adalah seluruh dana atau biaya itu tercover iya gak jadi ada manfaatnya jadi bukan masalah uang keuntungannya gitu karena kita gak dapat uang gitu kan terus kemudian ada pertanyaan nih pak saya pernah nih menggunakan asuransi X gitu kan itu buktinya saya punya kelebihan nah itu berbeda jadi ada beberapa asuransi temen saya pun pernah jadi temen saya itu dia kecelakaan terus biayanya itu sekitar berapa ya sekitar 3 juta atau 4 juta itu biaya untuk pengobatannya tetapi dari perusahaan perusahaan asuransi tersebut perusahaan asuransi X itu ternyata dia ngasih uang sekitar 6 juta itu kan untung ya nah jadi gini sekali lagi saya saya memberikan sebuah informasi kepada temen-temen sama seperti yang sebelum saya sampaikan tadi bahwasannya kebijakan untuk klaim itu memang beda-beda setiap asuransi gitu kan bisa jadi untuk kecelakaan dengan tipe A di asuransi X dan asuransi Y itu berbeda misalkan kecelakaan tipe A bisa diklaim di perusahaan X itu sekitar 5 juta gitu kan terus kecelakaan tipe A untuk yang di asuransi Y itu ternyata sampai 10 juta itu berbeda-beda kenapa berbeda ya itu memang tergantung daripada dia meng-covernya seperti apa gitu kan jangkauannya itu seperti apa dia tergantung gitu kan nah tetapi intinya intinya teman-teman semuanya pada prinsipnya namanya asuransi syariah itu dia sama sekali tidak memberikan tujuan komersial tapi lebih cenderung kepada gimana caranya tolong-menolong gitu makanya akat yang diajukan dalam asuransi syariah itu bukan akat yang memang bener kayak mudoroba kayak murobaha jual-beli tidak tapi lebih cenderung kepada akat tabaru akat tabaru dimana orientasinya bukan profit-oriented tapi memang cenderung kepada akat untuk tolong-menolong oke next terus kemudian jika terjadi surplus atau underwriting atas dana tabaru jadi keuntungan laba ya maka dilakukan beberapa alternatif jadi misalkan saja asuransi jadi kan ada nanti ada beberapa kondisi dimana nanti terjadi namanya surplus underwriting yaitu keuntungan yang didapatkan daripada akat tabaru tadi gitu kan misalkan saja ya maka diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaru atau yang kedua disimpan sebagai dana cadangan dan dibaikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau manajemen resiko jadi gini yang namanya jadi selama setahun selama setahun misalkan tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya dan ternyata selama periode tertentu selama periode tertentu saya lupa ya sempat saya pengen mengambil contoh sebenarnya sih ada kasus sebenarnya tapi cuma saya masih masih bingung harus mendiskusikannya pada bagian yang mana karena gini setiap perusahaan itu mesti nanti mengalami namanya surplus kapan surplusnya itu biasanya dihitungnya periode tertentu bisa dibilang setahun lah nanti kalau belum terjadi tidak terjadi ketelakaan sebagainya terjadi surplus dan kemudian tidak ada masalah nanti ada namanya alternatif alternatif pada saat pencatatannya yang pertama diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaru terus kemudian disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat oleh manajemen risiko jadi nanti keuntungannya itu nanti bakal dibagikan oleh para peserta gitu kan keuntungan karena kita menyimpan dana tabaru ingat ya bukan karena asuransinya tapi karena dana tabaru jadi jadi kita fokus asuransi itu memang produknya produk asuransi itu produk dana tabaru itu adalah uang yang digunakan untuk asuransi jadi itu sama aja kayak kita nyimpan uang gitu loh guys jadi kita tuh sama-sama nyimpan uang cuma memang uangnya tuh gak kita simpan di bank tapi di perusahaan asuransi dan uang itu itu bakal kita simpan dan kemudian bakal kita gunakan kalau misalnya kita sakit bisa kita claimkan kesana dan kita di cover ya terus kemudian itu juga nanti ada kayak semacam surplus ada keuntungan ya keuntungannya sesuai dengan periodenya masing-masing saya lupa ya yang jelas intinya ada periodenya masing-masing dan nanti itu nanti bisa kalian dapatkan nah makanya ada dibagi dua macam nih bisa diakui seluruhnya sebagai dana cadangan atau akan dicadangkan cuma nanti akan dibagikan oleh para peserta entah kapan nanti mungkin di akhir periode atau mungkin bahkan sampai selesai masa ininya masa waktunya kalau gak salah ada masanya ya itu contoh ya contoh yang paling sederhana jadi saya jadi itu yang menjadi yang menjadi fokus perhatian kita oke terus kemudian disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta nah jadi disini ada dua ada tiga kemungkinan yang pertama adalah benar-benar semuanya diakui dana cadangan yang kedua itu disimpan sebagai dana cadangan tetapi nanti akan dibagikan kepada peserta dan yang ketiga adalah dibagikan kepada para peserta dan kepada perusahaan asuransi tersebut nah saya pernah nyobain salah satu asuransi ya di Indonesia waktu itu saya lagi cari-cari asuransi gitu kan seingat saya waktu itu jadi pada saat saya masuk asuransi saya minta informasi terkait asuransi ini yang di cover apa aja disebutin sebagainya terus dia bilang oh nanti kalau misalkan bapak gak pernah sakit sebagainya nanti kita ada kayak semacam ini apa namanya keuntungan nah ini saya sempat lupa-lupa ingat waktu itu ya keuntungannya itu kapan dibagikan itu saya lupa karena waktu itu memang ada jangka waktunya si asuransi itu asuransi itu ada jangka waktunya berapa lama gitu ya ada berapa lama dan berapa banyak yang kita bayar preminya nah itu juga ada nanti dan itu sesuai dengan kelasnya masing-masing kalian tau lah ya gitu kan nah cuma yang jadi masalah saya lupa-lupa ingat ya kapan mulai dibagikannya ya karena waktu itu sempat yang perusahaan itu dia bilang sama saya akan ada keuntungan di akhir periode gitu tapi saya gak tau periodenya kapan ya gitu kan ini menurut pengalaman saya ya tapi makanya informasi-informasi seperti itu memang kita perlu ada diskusi khusus memang karena memang kita akan merisung lebih dalam lagi karena kita fokus di akutansinya ya bukan di manajemennya oke next sekarang kita masuk ke sudah ada definisi udah tau dan data baru seperti apa sekarang kita masuk ke yang C yaitu kita tentang oh belum ya kita masih fatwa dulu ya jadi sebelum ini kita ngomongin oh ya tadi sempat surplus dulu sekarang kita masuk yang C yaitu kalau gimana kalau terjadi defisit yaitu kan data-data baru maka perusahaan wajib menanggulangi ya menanggulangi sepertinya kebanyakan NG ya menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk court atau pinjaman jadi pada prinsipnya pihak yang perusahaan itu kalau terjadi kerugian ya maka perusahaan harus ini gampangannya apa harus nalangi dulu dan itu bentuknya adalah pinjaman jadi perusahaan pinjem gitu sorry jadi kita pinjem jadi kita pinjem ke perusahaan bahwasanya oh kita rugi nih gitu kan akhirnya dia mengakuinya mengakuinya sebagai pinjaman atau court jadi perusahaan defisit kan defisit perusahaan defisit karena banyak mungkin premi yang gak dibayarkan mungkin ya maka perusahaan akan harus menanggulangi menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk court atau pinjaman dia pinjam seperti apa konsepnya dia menggunakan pinjaman court court ini kalau di bank syariah namanya pinjaman kebaikan dimana pinjaman ini konsepnya adalah jadi teman-teman pada saat pinjam itu ternyata itu tidak kembali gak apa-apa tetapi yang penting pokoknya kembali nah sama seperti halnya seperti ini perusahaan wajib menanggulangi kurangan tersebut dalam bentuk pinjaman atau court jadi gimana caranya perusahaan itu harus meng-cover ke semuanya dan dianggapnya sebagai pinjaman ya pinjaman atau disebut sebagai court kemudian pengembalian dana court kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaru nah jadi pengembalian dana court kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaru jadi misalkan saja terjadi defisit nih gitu kan jadi kalian bayar premi defisit maka perusahaan wajib menanggulangi kurangan tersebut dalam bentuk court jadi perusahaan asuransi tersebut itu meng-cover premi kalian premi kita itu dalam bentuk pinjaman gitu dan pengembalian dana court kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaru jadi disisihkan ada dana cadangan namanya dana cadangan dana cadangan kerugian gitu kan ya dana cadangan kerugian oke itu ya jadi defisit underwriting nah sekarang kita masuk ke fatwa DSN MUI jadi ini ada beberapa fatwa-fatwa ya nanti akan saya share linknya jadi pedoman umum asuransi syariah pedoman tentang bagaimana asuransi syariah secara umum terus kemudian ada lagi nomor 2 tentang asuransi haji kewajiban asuransi bagi jamaah haji dengan berbicara syariah seperti apa terus nomor 3 itu membahas tentang akad mudorobah mustarokah pada asuransi syariah ya ada banyak sekali sebenarnya asuransi asuransi jenisnya yang mengandung unsur tabungan maupun non-tabungan kemudian yang nomor 4 yaitu ada akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan re asuransi syariah akad antara peserta dengan pengelola perusahaan asuransi syariah dan yang nomor 5 itu ada tentang akad tabaruk pada asuransi dan re asuransi syariah dimana di dalamnya ada akad antara peserta pemegang polis jadi itu fatwa-fatwa ada banyak sekali dan saya tidak meminta Anda untuk menghafalnya yang penting Anda tahu dulu dan ini semuanya sudah ada dari mulai pedoman umum asuransi syariah sudah ada terus kemudian asuransi haji sudah ada akad untuk ubah musyarakah sudah ada asuransinya dan wakalah bil ujroh juga sudah ada dan akad tabaruk pada asuransi dan re asuransi pun sudah ada oke sekarang kita lihat peraturan Menteri Keuangan gimana tentang asuransi syariah itu sudah banyak sekali sebenarnya teman-teman yaitu disini penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi syariah ada banyak sekali sekali lagi saya tidak minta Anda untuk menghafal ya Anda perlu tahu karena memang Anda lagi belajar nomor 2 ada PMK nomor 10 tahun 2011 nomor 11 10 PMK tentang asuransi dan usaha re asuransi misi syariah terus kemudian peraturan ketua nomor 6 2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha re asuransi dengan misi syariah ada banyak sekali aturannya dan peraturan ketua nomor sekian pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi resiko kerugian oke kalian pernah mikir enggak pernah mikir pernah tahu enggak apa namanya perusahaan asuransi collab jarang banget ada informasi walaupun ada sebenarnya tapi jarang banget perusahaan asuransi itu dia itu terjadi collab percaya enggak jarang banget tapi ada tapi sangat jarang sekali dapat ditemui tapi gampang banget bisa dihitung dengan jari karena asuransi itu memang apa ya dia cuma nyimpan doang gitu kan oke saya tidak melihat jadi mungkin kalian juga kalau saya ngomong kayak gini mesti kalian bakal mikir asuransi X gitu mesti itu asuransi X itu utangnya banyak gitu kan saya enggak tahu itu ya saya enggak bahas itu yang jelas intinya normalnya memang apa ya asuransi X itu memang asuransi itu memang jarang banget bisa terjadi collab gitu kan sangat jarang tapi kan ada tapi sangat jarang gitu kan karena memang dia bakal selalu untung gitu kan karena karena gini berpikir logikanya gini ya orang selalu bayar premi gitu kan orang selalu bayar premi terus yakin enggak dari sekian banyak orang itu mereka sakit semuanya kan enggak ya enggak sih gitu jadi uangnya itu sebenarnya bisa dibuter gitu kan bisa dibuter ke produk-produk yang lain misalkan gitu tapi tapi kalau kalian berpikir seperti itu enggak enggak ini ya saya mikirnya mikir yang sederhana aja gitu kita mikirnya sederhana aja kan enggak enggak semuanya gitu kan nah cara pandang seperti itu sebenarnya cukup cukup gampang untuk melihat asuransi gitu kan tapi sebenarnya yang paling susah di asuransi itu adalah cara mengelola uangnya sebenarnya jadi ini kalau tadi saya ingin menyampaikan bahwasannya enggak mungkin dong dari misalkan ada perusahaan X yang dia punya nasabah asuransi sekitar 10.000 10.000 itu bayar semua enggak mungkin kan semuanya sakit ya gitu kan nah tetapi disini yang menjadi susah yang kadang-kadang menjadi cukup rumit untuk didiskusikan adalah bagaimana cara mengelola dana asuransi nah kadang-kadang ini pada saat sebuah perusahaan itu tidak bisa mengelola dana asuransi ya itu akhirnya wajar kalau misalkan bisa terjadi defisit gitu kan tapi kan sebenarnya lucu aja gitu kan karena memang asuransi kan memang normalnya kayak gitu cuma ngobrol uang nanti diklaim sebagainya harusnya seperti itu gitu kan dan dari perusahaan memang disini perusahaan memang harus ada jaminan sih jaminan bahwasannya dia mampu untuk mengelola keuangan gitu loh mengelola penggunaan asuransi gitu tapi kalau ternyata dia tidak bisa berarti itu intinya memang dia dapat dikacakan memang belum bisa untuk mengelola dana dana asuransi karena memang karena memang tantangannya disitu mengelola dana asuransi memang gak gampang gitu kan memang perlu pengelolaan yang bagus yang baik dimanage dengan baik yang harapannya semua peserta itu bisa mendapatkan manfaatnya gitu kan peserta daripada asuransi dapat manfaatnya jangan sampai peserta itu terpentang panting gitu kan karena itu yang paling susah teman-teman jadi bukan masalah bukan masalah bayarnya bukan masalah tapi masalah bagaimana cara ngelolanya gitu kelola dana asuransi itu memang tidak gampang oke tapi anyway memang semuanya udah dibahas artinya fatwa-fatwa juga udah disampaikan bahwasannya asuransi yang benar syariah ya asuransi syariah yang benar itu seperti ini dan kemudian sudah juga diatur dalam peraturan kementerian bagaimana pada saat terjadi defisit ataupun surplus seperti apa itu pun terjadi pada saat dalam PSAK juga sudah dijelaskan bagaimana caranya mengaturnya oke disini saya akan membuat ilustrasi yaitu pengelolaan asuransi syariah akad kafalah jadi akad kafalah tadi saya bilang kafalah artinya apa kafalah kafalah itu artinya itu jaminan jadi kafalah itu artinya itu adalah jaminan kalau di beberapa literatur mengatakan kafalah itu disebut juga sebagai doman atau jaminan atau sebagai beban juga termasuk hamalah atau mungkin za'amah atau tanggungan jadi ada beberapa literatur mengatakan seperti itu kalau menurut Dewan Syarikat Nasional akad kafalah itu merupakan akad kafalah ya saya bilang akad kafalah itu merupakan perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak lain atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung jadi jadi misalkan saja saya kerja di kan saya kerja di WMJ gitu kan terus kemudian WMJ memberi saya asuransi gitu kan asuransinya itu diberikan kepada pihak asuransi lain X jadi ada tiga jadi saya termasuk jadi kalau misalkan kafil itu sebagai penanggung siapa yang nanggung yang nanggung perusahaan gitu kan terus diberikan kepada siapa makful lahu makful lahu itu siapa ya ini perusahaan asuransinya gitu kan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggung siapa yang ditanggung saya gitu jadi pihak pertamanya adalah perusahaan WMJ kemudian pihak keduanya itu adalah saya ya saya pihak kedua jadi pihak pertamanya adalah WMJ pihak keduanya saya dan saya di cover sama asuransi pihak ketiga gitu jadi ada berapa pihak tiga ya jadi perusahaan di WMJ kampus WMJ itu udah ngasih saya apa namanya asuransi asuransi kesehatan dan sebagainya yang dibayarkan kepada pihak ketiga untuk menanggung saya ya ketiga itu siapa ya asuransi X nah jadi ini bagaimana siklus pengelolaan asuransi syariah atau akad kafalah baik yang pertama yang namanya asuransi syariah itu pesertanya banyak teman-teman pesertanya itu banyak dari berbagai profesi entah itu dia seorang bisnis seorang guru ataupun seorang dosen atau seorang institutif muda atau bahkan dia seorang ya bekerja atau mungkin belajar dan sebagainya nah mereka semua ini bersama-sama saling membayar asuransi atau premi dan premi tersebut dikumpulkan di satu-satu perusahaan satu per satu terus kemudian akhirnya dilakukan kayak semacam perputaran ya perputaran entah siapa nanti yang menggunakan duluan uang tersebut jadi uangnya disimpan oleh perusahaan dikelola dengan baik dan kemudian bagi yang membutuhkan yang memerlukan berarti nanti digunakan dana tersebut disebut uang-uang ini tersebut sebagai dana tabaru nah dan pengelolaan asuransi syariah itu pada prinsipnya menggunakan basis risk sharing yaitu resiko sharing jadi resikonya resikonya itu dibagi bagi resiko maksudnya gimana resiko jadi mereka berbagi resiko resikonya gimana resiko pada saat ya tadi kalau misalkan saya belum sakit dan uang saya dipakai orang lain maka ya resikonya adalah orang tersebut menggunakan uang saya gambangnya gitu gambangannya dan dengan risk sharing base seperti ini pada prinsipnya itu lebih mendekati adil karena apa pada prinsipnya kita bisa menolong orang lain dengan uang kita syukur-syukur kalau kita selalu sehat nah itu yang paling penting gitu makanya saya inget saya inget saya inget banget waktu itu pernah dinasihati oleh apa namanya bertuah saya jadi saat saya bilang gini ngapain sih bayar asuransi gitu kan apa namanya harus biaya keluar gini gini semertua saya bilang gini mas barul yang namanya asuransi itu sebenarnya itu memang agak serba salah sih maksudnya memang asuransi itu bakar keluar kalau kita kejadian ya gak sih asuransi itu keluar kalau kita ada kejadian contoh misalnya kita sakit baru keluar klaimnya gitu kan kalau kita gak sakit gak bakar keluar keluar asuransi kematian kalau misalkan gak meninggal ya gak bakar keluar ini asuransinya iya gak sih nah itu contoh yang sederhana ya saya bilang kos banget ya biaya banget ya tapi dia bilang sebenarnya dengan asuransi itu termasuk bisa tolong menolong artinya kita bisa beramal dengan orang lain kok bisa sih iya karena asuransi syariah itu pada prinsipnya kan dana tabaru dana yang tolong menolong artinya berarti kalau misalkan kita gak pernah sakit berarti uang kita dipakai orang lain ya gak justru kita minta sama Allah semoga aja kita selalu sehat walafiat dan kalaupun sakit ya ringan-ringan aja gitu kan gak sampai parah-parah banget dan akhirnya apa uang itu bisa dipakai oleh orang lain yang memerlukan bukan kita justru disitu suatu kelegaan ya suatu kelegaan bagi kita bahwasannya ya kita gak ngerasa sih sebenarnya bantu buat orang gitu kan itu sama halnya kita sebenarnya tiap hari kita sodakoh ya untuk orang lain gitu kan cuma mungkin dengan beberapa batasan-batasan saldo artinya preminya kan tergantung kelasnya ya gitu kan preminya tergantung kelasnya seperti apa itu yang paling sederhana gitu oke terus kemudian pada saat jadi uang-uangnya dikumpulkan dan nanti akan dipakai untuk mereka yang memerlukan pastinya kalau ada klaim mesti nanti akan dibayarkan baik itu tujuannya adalah untuk rumah sakit untuk bekerja untuk lahiran atau untuk apapun operasi dan sebagainya itu digunakan untuk itu ya ada banyak jenis-jenis asuransi sebenarnya teman-teman baik itu asuransi ada asuransi jiwa asuransi kesehatan asuransi apalagi ya ada banyak sebenarnya jenis asuransi oke terus kemudian saya pernah nih ada info dari teman saya waktu pas kuliah di luar negeri jadi itu ada info menyampaikan bahwasannya ada loh orang ini ada orang ya ada orang saya gak sebut gimana orang ya ada orang ada orang ternyata dia tuh gak punya uang dia tuh gak punya uang ya istilahnya homeless lah ya gak punya uang gak punya pekerjaan sebagainya tapi dia tuh punya asuransi karena waktu itu dia masih kerja tapi setelah itu dia dipecat gitu kan karena waktu itu memang kayaknya ada pemencetan masal gak salah pada masa itu ada pemencetan masal sehingga dia harus dikeluarkan dari perusahaan itu dan salah satunya dia dikeluarkan gitu dan karena dia gak punya uang homeless dan apa ya sewa rumah juga semakin mahal sebagainya dia gak punya uang akhirnya apa dia mencoba untuk melakukan bunuh diri jadi bunuh diri jadi kotul nafsi kotul nafsi bunuh diri jadi dia gimana caranya untuk dapat uang nah pada saat dia ada ada niatan itu dia mencoba untuk menabrakkan diri sendiri ya jadi awalnya dia menabrakkan diri sendiri sih gitu kan kemudian akhirnya kecelakaan terjadi disengaja oleh dia entah gimana caranya terus masuk rumah sakit akhirnya dia dapat uang uang apa uang asuransi jadi ada klaim asuransi uang asuransi dan kebetulan memang pada saat itu dianya masih walaupun udah keluar tapi waktu itu dia masa pembayarannya masih berlaku jadi mungkin untuk bulan berikutnya dia gak bisa lagi jadi akhirnya dia dapat uang akhirnya dia dapat uang terus kemudian ya sudah dia dapat uang atas apa namanya kejahilan dia karena memang dia melakukan melakukan tindakan pencobaan untuk berdiri gitu kan dia dapat uang akhirnya dia terjatuh dan rumah sakit kakinya kenapa saya lupa waktu itu nah kemudian diinterogasi sama ini sama pihak kepolisian apa yang terjadi gitu kan luasannya gak apa-apa kok gitu kan gak apa-apa kok terus kemudian dilihat dada-dada identitasnya dan ternyata dia adalah termasuk jobless gitu kan dan gak punya rumah rumahnya juga sewanya udah hampir habis lagi udah mulai habis ketahuan ternyata memang dia disengaja kecelakaannya untuk mendapatkan uang gitu sebenarnya itu gak kurang bagus sih teman-teman semuanya tindakan seperti itu karena memang pada prinsipnya asuransi itu memang hanya untuk klaim beberapa saat saja gitu kan apalagi ada perusahaan di Indonesia itu yang klaimnya cepat teman-teman jadi dibayarkannya sekarang-sekarang langsung bisa dipakai itu cepat banget ada ada juga yang luama banget nge-claimnya gitu kan sampai orangnya sudah sembuh sebulan tiga bulan sampai setahun baru keluar klaimnya itu ada yang seperti itu ya makanya teman-teman besok kalau sudah punya keluarga dan bahkan sudah bekerja pastikan anda memilih perusahaan asuransi yang syariah yang sesuai gitu harapnya seperti itu nah kalau misalkan ternyata perusahaan anda ternyata memang sudah kerjasama dengan perusahaan lain yang mungkin tidak kalian sukai atau mungkin tidak cocok ya gak masalah yang penting kan kalian sudah di cover sebagainya baik itu seran dari saya oke sekarang kita masuk akutansinya sekali lagi saya bilang akutansinya sangat sederhana sekali jadi tidak panjang cukup pendek cuma tiga cuma tiga aja gak panjang karena memang akad kafalah ini memang agak sedikit berbeda dan unik oke kita masuk ke akutansinya sekarang akutansinya disini adalah akutansi asuransi syariah akad kafalah ini sebagai pihak penjamin ya yang jamin jadi saat menerima imbalan tunai ya pada saat memberi beban beban kafalah yang meminta jaminan pada saat membayar beban nah ini ya jadi kafil yang pihak penjamin ya jadi kafil ya pihak penjamin pihak penjamin pada saat menerima imbalan tunai tidak berkaitan dengan sangat waktu ya jadi pada saat menerima imbalan tunai itu kas pada pendapatan kafalah ya pihak penjamin ya terus kemudian pada saat pada saat membayar beban itu bukan member ya tapi membayar beban yaitu beban kafalah pada kas kemudian yang meminta jaminan ya pada saat membayar beban berarti beban kafalah pada kas udah cuma gitu aja sederhana itu ya jadi sangat sederhana akutansinya ya cuma itu aja karena gak ada yang lain gitu kan nah terus kemudian untuk pengelolaan syariah pengelolaan dana itu nanti berbeda di akutansinya ya jadi kalau pengelolaan itu lebih kepada manajemen bagaimana kita memanage keuangan dalam akutansi syariah dalam asuransi syariah itu agak berbeda jadi kalau di kita kita membahasnya dari penjamin yang meminta jaminan ya jadi dia mengakui sebagai kas atau pendapatan kafalah kemudian pada saat membayar beban itu beban kafalah pada kas kemudian yang meminta jaminan ya itu pada saat membayar beban itu beban kafalah pada kas cuma itu aja sederhana kan nah gitu jadi asuransi syariah itu memang seperti itu ini referensi ini saya ambil dari beberapa literatur dan memang rata-rata tidak begitu banyak untuk terkait tentang kafalah atau jaminan baik teman-teman itu saja hari ini diskusinya dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti untuk ujian nanti akan saya share kapan mulai ujiannya yang jelas mungkin bisa minggu ini atau mungkin bisa ya mungkin bisa minggu ini materinya nanti akan saya sampaikan sejauh mana tapi yang jelas intinya materi kita cukup sampai sini dan insyaallah kita ketemu lagi di chapter berikutnya oke baik terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya kurang lebih mohon maaf kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca kapital majlis subhanakallah wa medika asyadu'allah ilahi lanta astagfirullah see you next assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati